Intro Assalamualaikum para pecinta militer yang ada di seluruh Indonesia Jumpa kembali bersama saya di channel youtube militer Ya guys pada video kali ini kita bakal membahas tentang pentingnya drone Ya dunia yang semakin canggih semakin modern drone Dalam peperangan drone sangat penting ya sangat membutuhkan drone ya guys Apalagi drone yang kamikaze ya Kamikaze adalah drone yang bunuh diri guys Jadi itu cukup praktis Layaknya bom bisa dikendalikan bisa diarahkan kemana saja dan dia meledak guys Wow dan pada video kali ini kita bakal membahas tentang drone khusus kamikaze pertama Pertama rancangan negara kesatuan republik Indonesia luar biasa Penasaran bukan simak videonya sampai selesai agar tidak gagal paham Dan tidak penasaran lagi sebelum kita gas ke videonya Kita gas terlebih dahulu intronya Intro Oke guys para pecinta militer yang ada di seluruh Indonesia Yang mana guys pada dasarnya setiap drone dapat difungsikan untuk misi bunuh diri alias kamikaze Namun yang jadi tantangan tak semuanya ideal untuk menjalankan peran sebagai loitering munition Setidaknya dibutuhkan kombinasi kecepatan dan pilot yang memadai untuk bisa berperan sebagai drone kamikaze Seperti di Indonesia guys dari begitu banyak prototipe drone yang dirancang masih jarang Atau bahkan tak satupun yang digadang khusus sebagai drone kamikaze Wah wah Namun guys ada yang berbeda dari drone rancangan PT Enroll System Indonesia Wow Indonesia rancang drone kamikaze Luar biasa Perusahaan swasta yang berbasis di kota Bandung itu telah merilis drone Enroll Pilot Yakni jenis drone Vixit Wing yang memang dirancang penuh untuk misi kamikaze guys Yah ditinagai oleh Electric Jet Drone Enroll Pilot dalam pengujian mampu melesat hingga kecepatan 250 km per jam Luar biasa bukan? Terima kasih telah menonton! Nah guys dalam kendali line of sight atau LOS Enroll Pilot dapat terbang sejauh 20-30 km dalam endurance 15-20 menit guys Yah yang mana guys Muhammad Lutfi selaku seo PT Enroll System Indonesia menyebut Bahwa drone kamikaze ini pada dasarnya dapat beroperasi dengan moda fully autonomous Fly and forget atau abort mission Sementara jarak kendali maksimumnya mencapai 40 km Wow luar biasa bukan ya? Bila anda melihat pola serangan kawanan drone dalam film Angel House Fallon Maka drone kamikaze Enroll Pilot juga dirancang untuk bisa diterbangkan dalam jumlah besar secara bersamaan 200 unit drone dapat dioperasikan untuk lokal network Sementara ribuan unit dapat digerakkan untuk jaringan VPN atau internet Ujar Muhammad Lutfi seperti dikutip dari indomiliter.com Luar biasa bukan? Yah guys mengapa dipilih pendorong jenis Electric Jet? Lutfi menyebutkan bahwa itu diadopsi untuk mengejar speed tinggi Terutama dapat dicapai hitting speed 250 km per jam Drone kamikaze ini tidak diluncurkan dengan katapult karena daya dorongnya sudah besar Maka drone ini cukup dilepaskan dari tangan atau hand launchade guys Luar biasa bukan? Nah guys dari spesifikasi drone Enroll Pilot dibuat dari material komposti Carbon Fiber dan Hexagon Cellulose Fiber Drone ini punya bobot maksimum 3 kg dengan bobot hulu ledak 800 gram guys Enroll Pilot punya panjang 0,8 meter dan lebar bentang sayap 1,2 meter Wow sangat praktis guys ya Nah guys yang mana menurut keterangan dari berbagai sumber Drone Enroll Pilot baru masuk tahun pertama masa pengembangan Dan kedepannya akan ditawarkan untuk kebutuhan pasukan khusus Serangkaian pengujian telah dilakukan Dengan hasil memuaskan meski tanpa membawa amunisi Lantaran belum ada akses atau izin untuk menggunakan hulu ledak Seperti dikutip dari inovasi.ristekbrin.go.id PT Enroll System Indonesia adalah perusahaan startup binaan Kemenristek Garing BRIN melalui program inkubasi bisnis teknologi atau IBT Guys luar biasa ya PT Enroll System Indonesia membuat merancang drone kamikaze Alias drone bunuh diri yang cukup berbahaya ya Terima kasih telah menonton! Wow bagaimana tanggapan kalian guys tentang ini Tentang drone kamikaze rencangan pertama Indonesia ini Luar biasa bukan? Maka dari itu silahkan gas kolom komentarnya Dan juga jangan lupa untuk gas tombol like-nya Agar membuat saya lebih semangat lagi Dalam memberikan informasi-informasi menarik lainnya Seputaran militer yang ada di seluruh dunia Dan juga guys bagi para pecinta militer yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan bila kalian juga tidak ingin subscribe apa boleh buat Yang penting terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Assalamualaikum